Shalom selamat malam bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan berjumpa kembali dalam doa malam GKC Joglu Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan dari Amsal 3 ayat 25 dan 26 yang demikian Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang Karena Tuhan lah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari cerat Jemaat yang terkasih firman Tuhan hari ini menguatkan kita agar kita tidak menjadi takut menghadapi segala situasi yang seringkali berubah secara cepat Tetapi kita diajak untuk berhikmat dalam menyikapi perubahan cepat itu Tidak terkejut tapi tetap berhikmat Misalnya kemarin mungkin kita sedikit lega karena proses vaksinasi COVID-19 telah mulai berlangsung Hal itu memberi pengharapan tersendiri bagi kita semua Proses tersebut belum selesai di negeri kita Kita mendengar terjadi gelombang COVID-19 di India Bahkan muncul mutasi virus COVID-19 yang baru Bahkan kabarnya kasus mutasi virus di India itu telah sampai di Jakarta Saudara, ayat Alkitab memang mengingatkan kita untuk tidak terkejut dan takut Karena kita memiliki Tuhan yang menjadi sandaran kita Namun Tuhan juga meminta kita untuk bersikap dengan bijak Tidak terkejut bukan berarti kita dapat berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kita tetap diminta untuk berhikmat Kita tetap diminta untuk waspada Kita tetap diminta untuk senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan atas hidup yang kita jalani Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang mahakasih Kami datang kepada mu ya Tuhan mengucapkan segelas syukur kami Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan paralansia dimanapun mereka berada Kiranya mereka tetap dapat merasakan sukacita dan bahagia Berkati pula anggota keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami ini Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini mengalami dukacita dan pergumulan berat Baik kami yang menjadi bagian dari GKJ Juklu Ataupun setiap orang yang berada dimana saja Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami Agar kami dapat melalui pergumulan-pergumulan kami tersebut Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam proses studi mereka Baik yang akan mencari tempat studi di tempat yang lebih tinggi lagi Atau sedang menyelesaikan tugas akhir mereka Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya Kiranya Engkau berkati Engkau berikan hikmat Agar pelayanan Jumaatmu dapat menjadi berkat untuk sesama Bapak kami menyerahkan seru dan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu yang Maha Kudus Amin